PEMUDA PANCASILA Gelorakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dalam ceramahnya Panglima TNI yang didampingi Ketua Umum Pusat Pemuda Pancasila Sabto Suryo Sumarno membahas tentang pergeseran peta konflik dunia pada masa depan Ini adalah satu sisi kita melihat bahwa kita adalah bangsa Pancasila Tapi sisi lain kita harus terpada bahwa bangsa ini kalau dari luar Tidak mungkin Anda bisa menajarkan bagian Indonesia Terbukti Terbukti Pada saat 9 dan 10 November Itu membuktikan negara lain mengatakan bahwa Indonesia diberi hadiah Tidak percaya Tidak perebut Tetapi begitu 10 November Bapak yang saya ketemu sahabat juga bersama Jerman Iya memang dulu Jerman juga ikut sama-sama Pembantu untuk membalikan kolonialisme Belanda Tapi setelah kejadian 10 November mereka tidak mau Mereka takut Tidak mungkin sebenarnya bisa menang Masa perang secara seperti itu tradisional itu bisa menang Tetapi sekutu pengilangan dua jendalanya disitu Itulah hebatnya rakyat kita Makanya kalau kita bersatu tidak mungkin Di akhir ceramahnya Panglima TNI berpesan kepada pemuda Pancasila harus menyiapkan diri dan optimis menghadapi tantangan ke depan Karena pemuda Pancasila adalah ormas yang mandiri, militan dan menjunjung tinggi persaudaraan dan sebagai putra-putri bangsa Harus mempunyai tekat mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Hadir dalam kegiatan tersebut Aster Panglima TNI, Majen TNI Wiyarto dan para tokoh pemuda Pancasila dari seluruh majelis perwakilan wilayah di seluruh Indonesia Terima kasih